Halo teman-teman, hari ini kita akan kembali belajar menulis Aksara Bali Nah, disini sudah ada request dari Gus Dikdo Nah, disini bagaimana cara menulis kata Gus Dikdo ini dengan Aksara Bali Oke, langsung saja Kita mulai dari sini ya, dari depan Kita cari dulu Aksarga Aksarganya kita cari di Aksaroreaster, yang ini Kita buat dulu Ganya Oke, nah ini bacaannya adalah G ya Kita perlu mengubah A-nya ini menjadi U Masuk ke penganggis suara Kita cari suku, letakkan sukunya di bawah Oke, ini akan berubah dia jadi U ya Nah, sampai sini Gu-nya sudah jadi Nah, berikutnya kita cari S Sa-nya kita cari juga di Aksaroreaster yang ini Oke, kita buat Sa-nya disini Nah, ini jadinya Sa ya, Gu-sa Kita tidak perlu A-nya ini Kita harus hilangkan Untuk menghilangkan A-nya ini Tugasnya dari setelah S ini Setelah S adalah Da ya Nah, Da-nya kita cari di Gantungan dan gempelan ini Cari Da-nya disini Bukan yang Da ini ya Tapi yang Da ini Letakkan gantungan itu di bawah Oke, setelah dikasih gantungan A-nya akan hilang pertama ya Ini akan hilang Ini bacanya, gantungan ini Bacanya adalah Da Oke, kita harus ubah lagi A-nya ini biar jadi I Cari penganggir suara yang ini Letakkan di atasnya Oke, A-nya akan berubah lagi Tidak A ya, tapi I Nah, sampai sini sudah jadi Gus Di Nah, berikutnya Nah, disini Yang perlu kalian perhatikan Ini nanti akan jadi gantungan ya Nah, perhatikan disini ada O Untuk membuat O Kalian harus buat dulu penganggir suaranya yang ini Ini dulu dibuat Taleng dulu dibuat ya Jadi, taleng buat disini Oke, setelah taleng Baru kalian tulis Aksar G-nya ini Oke Cari G-nya disini ya Di Aksar Urahastra Oke Nah, ini akan jadi Gus Di G Nah, ini G ya Nah, biar hilang E-nya ini Kita harus Tambahkan gantungan Gantungan apa? Nah, ngilangin E-nya ini Tugasnya dari ini Da-nya Da lagi ya Cari Da-nya disini Oke, letakkan Da-nya disini E-nya akan hilang Oke Kemudian Gantungannya ini Bacanya kan Da ya Nah Berikutnya Ini A ya Sementara disini O Nah Sekarang kita gampang Tinggal tambahkan aja Tedongnya Disini Nah, itulah mengapa O-nya itu terlebih dahulu dibuat Kalau kita tulis ini terlebih dahulu Mepet disini Kita tidak akan bisa meletakkan E-nya ini Makanya Talengnya dulu Pastikan kalau ada O ataupun E Talengnya dulu dibuat Baru Aksar-nya Oke Itu yang menyebabkan tadi Kenapa kita tulis taleng dulu Nanti akan letaknya disini ya Oke Nah Jika kalian masih bingung Nanti Silahkan kalian komen Dengan contoh yang lain Kita buat lagi Oke Untuk Gus di Do Nah, seperti ini Semoga bermanfaat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati